Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam segitu untuk kita semua Selamat siang, selamat sore Untuk Bapak Isnanda, untuk teman-teman semua Yang nonton presentasi saya sekarang ini Di sini saya Priscilia Gelanda Arina Akan mempresentasikan Tentang analisis saya Tentang saham MNCM Selanjutnya itu ada Data Rasio Perusahaan di Bidang Media Di sini saya mengambil Tiga contoh Saham, yang pertama ada MNCM Ada SCMA, ada Link Di sini kita bisa Lihat Kita bisa lihat di sini ROI MNCM SCMA Link Di sini Yang paling tertinggi itu ada SCMA Ya teman-teman Tapi menurut saya MNCM ini Dengan 15,22% ROI Menurut saya Itu Bagus-bagus aja Yang gak kecil Gak Gimana gitu Jadi masih layak lah Kita berinvestasi di sana Untuk DER-nya ini Kita tahu DER itu Semakin kecil Pasti akan semakin Baik Jadi Yang paling kecil di sini itu Dipegang oleh SCMA Surya Surya Citra Media Ya teman-teman Yang kedua itu Dipegang oleh MNCM Yang ketiga Dipegang oleh Link Untuk PER-nya Semakin kecil juga ini Pasti semakin baik Dan yang paling kecil di sini Yaitu MNCM Jadi Dia menduduki Peringkat pertama Teman-teman Dan untuk Yang Peringkat kedua Pasti Dipegang oleh Link Yang ketiga Oleh SCMA Kemudian Ada PBFR MNCM PBFR Ini teman-teman Kalau semakin kecil Pasti akan semakin baik Jadi di sini MNCM Mendapati Peringkat pertama Yang kedua itu Ada Link Yang ketiga ada SCMA Kemudian ada Dividend Yieldnya Di sini kita lihat Dividend Yieldnya Link itu Paling tinggi Teman-teman Daripada MNCM Dan SCMA Jadi Untuk Link ini Mendapat Peringkat pertama Yang kedua itu Dipengar oleh MNCM Kemudian SCMA Seperti itu Teman-teman Selanjutnya itu Ada Analisis ranking Di sini Di sini Saya menganalisis Ranking itu Berdasarkan Dimana yang terbaik Saya beri Angkat nomor Satu Dua Dan Tiga Begitu Di sini Kita udah tadi Di perbandingan Rasionya itu Tadi Kita melihat Bahwa yang terbaik Dipegang oleh ROI-nya Dipegang SCMA Jadi SCMA Saya beri Peringkat Satu Kemudian Ada Peringkat Dua Ada Link Peringkat Tiga Oleh MNCM Kemudian Untuk Dernya Kan semakin Kecil Akan semakin Baik Dari yang Paling Kecil Di sini Dipegang oleh SCMA Jadi saya Kasih Peringkat Satu Teman-teman Untuk MNCM Peringkat Dua Dan Link Peringkat Tiga Pernya Juga Semakin Kecil Semakin Baik Jadi Di sini Peringkat Satu Saya kasih Ke MNCM Peringkat Dua Link Peringkat Tiga SCMA Untuk PBFR Semakin Kecil Juga Semakin Baik Saya Kasih Peringkat Satu Untuk MNCM Peringkat Tiga Untuk SCMA Dan Peringkat Dua Untuk Link Dividend Y Di sini Peringkat Satu Diduduki Oleh Link Ya Teman-teman Dan Peringkat Dua MNCM Peringkat Tiga SCMA Jadi Kalau Saya Total Yang Mendapat Nilai Dari Total Yang Paling Kecil Itu Adalah MNCM Jadi Saya Berniat Untuk Menganalisis Lebih Lanjut Tentang Saham MNCM Selanjutnya Itu Who is MNCM Mungkin Teman-teman Ada yang Belum Tahu MNCM Itu Apa MNCM Apa Jadi MNCM Ya PT Media Misata Rancitra Sesuai dengan Namanya Media Pasti Perusahaan ini Menawangi Banyak Stasiun Televisi Stasiun Radio Tabloid Majalah Dan Sebagainya Tapi Mungkin Yang Didominasi Teman-teman Yang Mungkin Tahu Dari Sini Itu Mungkin Ada RCTI Tempatnya Sinetron Kedepangeran Untuk Cewek-cewek Cowok-cowok Nontonnya Di RCTI Global TV Ada Sponsbook Dulu Sebelum Berangkat Sekolah Pas SD Pasti Nonton Dulu Global TV Inews Tentang Berita-berita Terkini MNC TV Tempatnya Dangdutan Ya Teman-teman Disini Kita Bisa Lihat Data Yang Saya Ambil Ini Berasal Dari Website Resmi Dari MNC Kita Bisa Lihat Perbandingan Dari Beberapa Perusahaan Seperti MNC Group Dari MPEG Transco Viva Group Metro TV Di Disini MNC Group Itu Berwarna Biru MTEG Itu Berwarna Biru Biru Tua Transco Berwarna Ungu Viva Group Berwarna Merah Dan Metro Berwarna Kuning TVRI Berwarna Apa Ini Gak Jelas Jadi Disini Kita Lihat Pertumbuhannya Dari FTA TV Advert Iklan Seperti Itu Itu Paling tinggi Di Pegang Sama MNC Group Teman-teman Disini Audiens Atau Penontonnya Dari Tahun 2010 Sampai 2020 Naik Pada Tahun 2014 Menengalami Keturunan Keturunan Sorry Teman-teman Salah Penurunan Maksud saya Kemudian 2015 2015 Naik lagi 2016 Naik 2017 Sedikit Turun 2018 Sedikit Turun 2019 2019 Naik Kemudian 2020 Ya Tapi Masih Belum Sepenuhnya Informasi Ini Itu Naik Karena Ada riset Mengatakan Kalau Penonton Untuk Media Televisi Itu Meningkat Karena Pandemi COVID-19 Karena Orang Banyak Di rumah Jadi Mungkin Itu Meningkatkan Audiens Penonton Selanjutnya Ada Disini Ada Hasil Ini Saya Ambil Dari Sumber Dari Website MNC Juga Kita Lihat Disini Pertumbuhannya Ini Youtube Ya Teman-teman Media Digital Platform Yang Dipunyai Oleh Stasiun TV Pertumbuhan MNC Group Itu Sampai Dengan 34,8 Sementara Dbtb Yang Lain Perusahaan Yang Lain Ini Lebih Rendah Jadi MNC Ini Menuduki Peringkat Pertama Pada Youtube Dan Views Dan Subscribers Selan Selanjutnya Itu Ada Digital Platform Lainnya Dari MNC Ini Ada TikTok Ada Facebook Dimana Yang Kita Lihat Ini TikTok MNC Itu Udah Mencapai 20,3 Followers Itu Udah Gabungan Dari Semua Medianya Baik dari RCDI Global TV Dan Talent Search Itu Semua Udah Gabungan Begitupun Dengan Facebook Ini Teman Selanjutnya Selanjutnya Itu Ada Portal Berita Yang Kita Lihat Disini Okeson Mendapat Bisa Menduduki Peringkat Pertama Di Indonesia Dan Sindonews Dotcom Itu Di Peringkat 6 Kalau Kita Lihat Disini Okeson Bisa Mendahului Google Dotcom Jadi Bisa Dipertimbangkan Mungkin Teman Teman Yang Untuk Mau Membeli Saham Berinvestasi Boleh Dipertimbangkan Segala Aspek Ya Teman Teman Selanjutnya Why MNCN Why Kenapa Saya Memilih Untuk Menganalisis Ini Karena Tadi Dilihat Sudah Dilihat Ya Teman Teman Dari Perbandingan Rasionya Memang Dari ROI Mendapat Peringkat 3 Dividend Nya Juga Peringkat 2 Tapi Untuk ROI Segitu Menurut Saya Cukup Lumayan Bagus Untuk Berinvestasi Disitu Karena Tidak Sampai Di Bawah Banget Gitu Jadi Masih Ada Perusahaan Lain Yang Bahkan Dibawa MNCN Apalagi Sekarang MNCN Itu Mempunyai Banyak Digital Platform Seperti Yang Diluncurkan Pada Tahun 2020 Itu RCTI Plus Sekarang Digunakan Oleh 1 Juta Orang Jadi Begitu Teman Teman Sini Juga MNCN Mengembangkan Industri Digital Dalam 5 Tahun Mendatang Mematok Target Sudah Mengembangkan Bisnis Secara Digital Dengan Porsi 40% Dan 60% Konvensional Dari Posisi Selama Ini Jadi Mereka Mengembangkan Industri Digitalnya Mematok Targetnya Sudah Bisa Jadi Mereka Sudah Ada Target Buat 5 Tahun Kedepan Itu Harus Gimana Begini Begini Dan Kemudian Itu Ada Dalam Keadaan Pandemi Seperti Ini PT Media Nusantara Citra Terutama Media Televisi Yaitu RCTI Unik Di bawah MNCN Dan MNC Picture Dan Sebagainya Itu Membuat Gebrakan Dengan Raih Tertinggi Dalam 3 Tahun Terakhir Menurut Direktur Program Dan Akusisi RCTI Dini Putri Sinetra Nikatan Cinta Menjadi Program TV Yang Sangat Fenomenal Saat Ini Pusat 32 Yang Tayang Pada 10 November 2020 Bisa Mendapatkan Rating 7,9% Dengan Audien Share 30,4% Perolahan Ini Adalah Pencapaian Tertinggi Program Sinetron Selama 3 Tahun Terakhir Di Indonesia Di Industri Televisi Tanah Air Jadi Disini Teman Teman RCTI Mendapat Rating Terting Tertinggi Selama 3 Tahun Terakhir Sementara TV Lain 3 Tahun Terakhir Belum Bisa Mencapai Angka Seperti Ini Jadi Kalau Boleh Saya Sarankan Ya Tidak 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 Untuk Berinvestasi Di LNC Ini Selanjutnya Oke Selanjutnya Ada Profil PT Media Nusantara Citra PT Media Nusantara Citra TWK Ini Merupakan Perusahaan Yang bergerak Dalam Industri Media Dan Konten Berbasis Iklan Terutama Penyiaran Saluran Televisi Melalui Anak Perusahaannya Perusahaan Mengoperasikan Saluran Televisi Siaran Gratis Atau Disebut Dengan Free To Air Atau FTA Seperti RCTI MCTV Global TV Dan Saluran Televisi Yang Disiarkan Dalam Televisi Berbayar Perusahaan Juga Bergerak Dalam Bisnis Lainnya Mencukup Radio Media Cetak Dan Online Menunjukkan Bakat Rumah Produksi Anak Perusahaannya Termasuk PT Raja Wali Citra Televisi Indonesia PT Global Informasi Bermutu PT Cipta Televisi Pendidikan Indonesia PT MNC Networks PT Oke Zone Indonesia PT MNC Pictures PT Star Media Nusantara Selanjutnya Pada 22 Juni 2007 Perusahaan MNC ini Resmi Mencatatkan Saham Perdananya Di BEI 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 Dengan kode saham ya MNCN Saat ini Mayoritas saham Dikenggam oleh Global Mediacom Atau Mediacom itu Nama sahamnya BMTR ya Teman-teman Dengan Porsi saham Sekitar 65,12% Dan Masyarakat Sekitar Mempunyai 34,9% Sam MNC Ini Terhitung Liquid Dan memiliki Trend peningkatan Signifikan Dari tahun ke tahun Tapi Untuk saat Tahun 2020 Ini Kita belum tahu ya Selanjutnya Itu Untuk Sejarah singkatnya Saya Ringkas Jadi seperti ini Teman-teman PT Media Nusantara Citra Ini Tidak Lepas Dengan Seseorang Bernama Ritanoi Sucipto Kalian sudah tahu ya Beliau ini Merupakan Pendirinya Pada Tahun 1990 MNC TV Yang sebelumnya Dikenal dengan TPI Itu Didirikan pada Tahun 1990 Kemudian MNCN 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 ini Dibentuk Menjadi Perusahaan Induk Pada tahun 1097 Dan kemudian 2001 Mengakui Sisi Global TV Mengakui Sisi RCTI 2007 Menderikan Okezon 2014 Mendirikan INUS TV Yang sebelumnya Menjadi Sindotv Kemudian Baru kemarin Tahun 2020 Mereka Meluncurkan RCTI Plus Dimana Yang kita tahu Penggunanya Sudah mencapai 1 juta Pengguna Teman Selanjutnya Ada Manajemen PTMD Nusantara Citra Itu Hari Tanoi Sujito Sebagai Presiden Komisaris Syarif Nasusion Sebagai Komisaris Joel Richard Hogart Sebagai Komisar Independen David Fernando Audi Sebagai Presiden Direktur Atau Direktur Utama LAR3 Sebagai Direktur Bayu Nartis Setian Sebagai Direktur Teman-teman Boleh Lihat Sendiri Nama-namanya Atau Masih Banyak Yang lainnya Boleh teman-teman Tambahkan Sendiri Share Sendiri Ya Temenan Selanjutnya Ada CS CSA Atau Tanggungjawab Sosial Yang Dilakukan Oleh MNC Ini Tanggungjawab MNC Ini Ada Beberapa Bidang Termasuk Ada Bidang Kesehatan Bidang Infrastruktur Ada Bidang Bidang Sosial Bidang Kesehatan Seperti Kegiatan Donor Darah Rutin Talkshow Mengenai Kesehatan Mata Pemeriksaan Mata Gratis Dalam Rangkah MNC TV Terus Ada Bakti Sosial Ada Baksos Kemudian Dalam Bidang Infrastruktur Bantuan Pembuatan Kisi-kisi Saluran Di Kebun Jeruk Di Jakarta Kemudian Bantuan Pembangunan Salatan Air Bersih Bidang Sosial Itu Membangun Kegiatan Memancing Bersama Dalam Rangkah Rangkah MNC Grup Ke 29 Tapi Pada Tahun Ini MNC Grup Itu Sekarang Sudah Mencapai Umur 31 Tahun Begitu Teman-teman Dan Lain-lainnya Kemudian Ada Ini Berita Kemarin Ke 31 MNC Grup MNC Grup Serahkan Bantuan Kepada Kementerian Sosial Kemudian Ada Beritanya Ini Ketiga Puluh Satu Go Digital Hari Tuan Sosial MNC Group Berpartisipasi Membangun Bangsa MNC Terunkan Utang Satu Triliun Lebih Solid Kuat Dan Operasional Jauh Lebih Baik MNC Rombak Manajemen Warga Negara Inggris Ditunjuk Jadi Komisaris Independent Jadi Komisaris Untuk MNC Ini Orang Warga Negara Dari Inggris Selanjutnya Kita Lihat Formal Y2 DTD Ini Saya Ambil Dari Saya Screenshot Pada Tanggal 13 November Kemarin Itu Memang Dari Pas Corona Ini Memang Sangat Menurut Tapi Kemarin Itu Mulai Ada Penaikan Sebesar 2,34% Kemudian Kita Bisa Lihat Revenue Revenue Ini Yang Warna Ungu Kita Lihat Pertumbuhannya Itu Dari 2015 Sampai 2019 Itu Meningkat Tidak Ada Penurunan Sama Sekali Tapi Tahun 2020 Karena Kita Dalam Kondisi Pandemi Jadi Sebagian Besar Mungkin Perusahaan Mengalami Penurunan Jadi Menurut Saya Masih Wajar Di Bawah Ini Masih Di bawah Angka Wajar Tidak Terlalu Di bawah Masih Dalam Kondisi Normal Mungkin Ada Balance Itu Ada Aset Equity Liability Liability Dan Debt Equity Ratio Untuk Aset Ini Kita Lihat Sangat Baik Pertumbuhannya Dari Tahun 2015 2017 2018 2019 2020 Mengalami Pertumbuhan Tidak ada Penurunannya Dan Untuk Ini Yang paling penting Teman-teman Debt Equity Ratio Jadi Ini Dernya Mengalami Penurunan Jadi Disini Itu DER Jika DER Itu Rendah Maka Akan Semakin Baik Perusahaan Itu Teman-teman Oke Baik Teman-teman Terima kasih Sekian dari Presentasi Saya Semoga Apa yang Saya Presentasikan Dari awal Sampai Akhir Tadi Boleh Diambil Pembelajarannya Jika ada Kekurangan Teman-teman Bisa Menambahkan Mencari Refleksi Lain Sekian Terima kasih Salam Cuan Terima kasih